Bisnis banyak dijadikan pilihan oleh para selebriti dalam rangka menambah pundi-pundi rupiahnya. Tidak ingin ketinggalan, aktris Sesi Idris pun kemarin mencoba peruntungan di sebuah Mall Bekasi dengan menjual pakaian-pakaian ABG. Ingin lihat seperti apa suasana bazar Sesi? Check this out! Hai good people, saya Sesi Idris. Sekarang saya lagi jualan nih bazar Sesi, tepatnya di Sumaricon Mall Bekasi. Mau lihat kan koleksi sesak Sesi Idris? Yuk ikutin ke dalam yuk! Jadi kalau aku tuh mainnya ke ABG, tapi ABG-nya tetap harus cantik. Ibu-ibu muda juga bisa, jangan salah ibu-ibu muda sekarang. Kayak gini, rumbi-rumbi gini ya. Ini ABG bisa pakai, jadi kalau anak hijab pun yang pakai hijab tetap harus tampil cantik. Jadi tinggal pakai manset, tinggal pakai lejing, pakai cat, uh cantik. Sekarang lagi mainnya, lagi ke baju-baju ABG. Kayak gini. Sini-sini. Tuh, polkadot-polkadot. Mengembangkan bisnis usaha semacam ini tentunya membutuhkan referensi agar tetap selalu up to date dan dilirik pasar. Lalu selama ini, dari mana Sesi mendapat inspirasi untuk mengembangkan bisnisnya itu? Kalau inspirasi tuh aku jadi sendiri, aku hunting, keluar, kayak gitu. Terus aku kumpulin sampai banyak, baru aku jualin. Karena biasanya kalau, aku tuh biasanya di online, Eca Eci Idris, di Instagram. Tapi kalau di balcari ya otomatis aku bawa dulu semuanya. Jadi onlineku 4 hari, break dulu. Takut ya kan orang mau di online, disini udah habis, pusing kepala-papis. Dalam kesempatan tersebut, Sesi juga tidak lupa membawa serta anak-anaknya untuk ikut bersama dirinya. Melayani pelanggan, sekaligus mengurus anak dengan segala kerewelannya. Lalu apakah Sesi tidak merasa kerepotan karena harus melakukan dua pekerjaan sekaligus dalam satu waktu? Enggak sih, gak repot. Alhamdulillah mereka itu justru obat capek aku ya. Bukan obat repot aku gitu. Alhamdulillah yang gede juga udah mulai ngerti, yang kecil mah paling kan kalau udah kenyangnya dia tidur, kayak gitu. Enggak, enggak ada yang aku bikin repot. Seru sih gitu, di saat anak aku rewel harus minta susu gitu kan, aku ke belakang dulu, ngasih susu dulu gitu. Sedangkan pembeli disini kadang lagi rame, tetap harus komunikatif juga sama pembeli gitu, tawar-menawar sama mereka. Sampai akhirnya jadi beli, kayak gitu itu seru aja ya. Sambil nyusin anak, ayo bu beli bu, ayo beli skon bu, kayak gitu. Dan seperti apa tanggapan sang suami melihat Sezi yang begitu sibuk dengan pekerjaannya, selain mengurus kedua buah hatinya itu. Alhamdulillah suamiku itu memegang komitmennya dari awal perkawinan sampai sekarang tetap dipegang. Jadi bebas, tapi tetap anak nomor satu. Terima kasih Good People udah ngikutin rangkaian Bajar Aku hari ini, sama anak-anak aku ada Kesya, ada Kayana. Sampai ketemu ya di Bajar-Bajar selanjutnya, bye-bye. Sampai ketemu ya di Bajar-Bajar selanjutnya, bye-bye.